Halo Halo semua jumpa lagi sama saya masih di channelnya Hazahul 07 Oke guys di video kali ini saya mau share ke kalian tentang tutorial cara melakukan debugging USB di Samsung Galaxy Hai Nah untuk melakukan debug USB ini kita perlu mengaktifkan yang namanya opsi developer pastinya ya oke dan untuk fungsi dari the booking USB ini sendiri nanti saya akan jelaskan setelah saya tunjukkan tutorialnya ya tetapi sebelum saya lanjutkan videonya saya ingin menyapa kalian dulu yang baru bergabung di Hazahul 07 channel ya Om ya selamat datang di Hazahul 07 channel jangan lupa untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya atau ikon lonceng yang ada di bawah supaya kalian tetap bisa mengikuti update video terbaru di Hazahul 07 channel oke tanpa basa-basi kita langsung masuk ke tutorialnya ya Nah untuk mengaktifkan opsi developer kita buka terlebih dahulu pengaturan ya nanti setelah kita aktifkan opsi developer nya baru kita lakukan debug USB ya dan saya akan jelaskan fungsinya langsung aja buka pengaturan pilih di bagian paling bawah ini ada tentang ponsel kita langsung klik aja terus selanjutnya disini langsung pilih bagian informasi perangkat lunak bisa dilihat ya langsung klik informasi perangkat lunak dan di bagian ini ada beberapa informasi tapi yang kita pilih disini mana dia tadi nah nomor versi ya coba perhatikan nomor versi bagian nomor versi ini kita klik sebanyak 7 kali untuk mengaktifkan opsi developer ya kita langsung klik aja aduh maaf ya ini banyak suara kendaraan karena rumah saya kebetulan di pinggir jalan oke kita lanjut kita klik nomor versi nomor versi sebanyak 7 kali untuk mengaktifkan terlebih dahulu opsi pengembangnya opsi developer sama aja ya 1234567 coba lihat di bagian paling bawah itu sudah muncul pemberitahun bahwa mode pengembang telah diaktifkan nah dimana letak opsi developer atau opsi pengembangnya nah itu kita bisa langsung keluar dulu dari menu ini dan kita lihat di bagian pengaturan paling bawah yaitu sudah muncul pilihan pengembangnya atau opsi developernya sudah aktif langsung saja di klik bagian pilihan pengembang ini dan sekarang kita lanjut untuk melakukan debug USB di Samsung Galaxy A nah coba kalian garis bawah ya yang ini kalau pengaturan di Samsung Galaxy A kalian itu sama seperti tampilan yang ada di video ini berarti kalian bisa mengikuti tutorial yang ada di sini ya nah ini untuk melakukan debug USB kita pilih di bagian ini nah ini ada tulisannya debug USB nah langsung aja kalian aktifkan itu dan keluar klik ok oke dulu dah setiap itu kita keluar nah sekarang saya akan jelaskan apa fungsi dari debugging USB ini ya untuk debug USB ini fungsinya bisa kita gunakan untuk pemasangan contohnya pemasangan mouse ya pemasangan mouse kalau kalian misalnya mau edit video menggunakan mouse di HP kalian tinggal beli tapi kabel OTG nya atau ini ya apa namanya itu sambungan OTG nya itu murah kok nah itu kalian aktifkan dulu opsi developer terus kalian aktifkan debugging USB sambungkan kepala OTG nya itu ke ponsel kalian habis itu baru kalian bisa langsung masukkan atau kalian sambungkan ke mouse ya dan mouse akan berfungsi di ponsel kabel kalian nah selain itu kemarin kan saya sempat buat video yang judulnya cara mirroring HP dari HP ya atau double screen nah itu kalau dari HP HP kan bisa menggunakan wifi nah kalau menggunakan USB ini kita bisa juga melakukan mirroring ke PC dan keuntungannya apabila kita melakukan mirroring ke PC menggunakan kabel USB itu suara internalnya bisa langsung masuk ke PC kita atau ke laptop nah jadi itu fungsi dari adebook USB sebenarnya masih banyak lagi tapi saya jelaskan ya dua itu aja ya karena dua itu yang paling sering digunakan oleh orang nah oke guys ah terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai selesai dan buat kalian yang bergabung sekali lagi saya segera mengingatkan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya supaya kalian tetap bisa melihat video terbaru dari atau 07 channel nah selain klik tombol subscribe jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya apabila saya mengupdate video baru atau mengupload video baru kalian langsung mendapatkan notifikasi dan kalian jadi orang pertama yang melihat video di channel ini oke kalau kalian suka konten ini jangan lupa berikan like dan kalau kalian punya pertanyaan tentang apa yang ingin kalian tanyakan ke saya kalian bisa tanyakan juga di kolom komentar ya nah sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati